Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Tanggal 14 Juli 2024 tadi malam De Onsu resmi merayakan hari pertama di rumah baru mereka Yaitu berkumpul dan berbagi bersama anak yatim Bunda Sarwenda dan keluarga tampak memberikan bantuan Kepada anak-anak yatim dari salah satu pantai asuhan yang berada di Jakarta Hari bahagia ini seharusnya dirayakan oleh seluruh anggota keluarga Termasuk Ayah Ruben Onsu Tapi sayangnya Ayah Ruben memilih untuk pergi ke Korea untuk suatu pekerjaan Onyo sebagai anak pertama yang sudah remaja Pasti ngerasa kalau suasananya itu jadi berbeda Yaitu tanpa kehadiran kepala keluarga Yaitu ayahnya sendiri Yang pasti ada doa yang terus dipanjatkan Onyo untuk keutuhan keluarganya kembali Semangat Onyo Jualannya Aris Manisya Iya Semangat jualannya Onyo iya dong Onyo kaos putimu ada berapa? Aku banyak banget kaos putimu guys Satu Terus ada berapa disini? Banyak Yang gak tau pasti ngiranya kalau Onyo gak pernah ganti baju warna putih Pengalaman live jualan dan tentu saja Onyo mendapatkan cuan yang banyak Live-nya Onyo benar-benar teratur ya Ada sapa-sapa penonton dulu Good job pertahankan aturan jualan yang Onyo sudah buat Amin amin semoga gelap Onyo mempunyai supermarket sendiri Toserba Onyo namanya ya Mimin udah pernah bahas ini ya Kalau kalian mau berafiliasi dengan Onyo itu boleh banget Kamu jangan lupa Dengan harga 50 ribu aja Sudah bisa mendapatkan satu papun milo gini Beneran ya Yes beneran Ini beneran guys Ini gak bohong Ya beneran dong Gak mungkin Onyo mempertaruhkan reputasinya Sebagai artis ya Dengan berbohong Keren remahnya Kafebian Sampai yang lain terkadang Ketinggalan produknya ya Demi Onyo Kafebian udah pasti nurut Cara jualan Onyo itu menarik sekali ya Menarik Onyo lagi ngadu ke Bunda pun Banyak sekali komentar tetot katanya Semoga lancar Terima kasih banyak Komplet udah beli produknya Onyo Onyo didoain lagi ya Wow Hadiah untuk orang tua itu gak harus mahal ya Yang penting kalian ngasihnya tulus Kafebian minta sarden pedas Sarden Oh mau sarden guys Oh ada sarden kita Ada ada sarden Lengkap sekali ya Lengkap sekali ya Makanya mau dijuluki toko serba Toko serba ada Pada penggamer pun terus memberikan semangat dan kekuatan kepada Onyo Onyo harus kuat Lihat layar live sambil promosi terus handphone satunya untuk baca komentar kalian Makanya Onyo dijuluki sebagai penjualan yang paling cepat di toko 3.168 aja sama semuanya Selamat malam kasih Selamat malam kasih Sampai kita Sampai kita Selamat malam Oh ayo Sekiru Musisi sejati ya Sama Onyo itu bisa dijadikan lirik lagu Yang pertama saat Onyo tiba-tiba ngadu ke Bunda Banyaknya komentar tetot atau hate comment Dan respon dari Bunda Serendah yang bikin terharu Live Onyo ini mendapatkan banyak sekali hujata Hujatan dari para haters ya Yang terus berusaha untuk menjatuhkan nama baik Petan Puta Onsu Ada momen saat Petan tiba-tiba ngadu ke Bunda Karena Bunda selalu ada di samping Onyo untuk memberikan arahan kepada Onyo Bunda ada banyak sekali komentar tetot Para penggemar berusaha untuk menutupi komentar jahat itu dengan komentar-komentar yang positif Tapi tetap saja kebaca oleh Onyo Karena Onyo kan harus membaca komentar-komentar dari calon pembeli Dan disini Bunda berusaha untuk menguatkan anak Onyo yang kuat ya Abaikan hate comment yang penting Apa yang mereka katakan itu tidak benar Alias bohong semua Itu hanya tuduhan-tuduhan palsu Yang berusaha untuk menjatuhkan mental dari Onyo Bukan hanya Bunda selalu ada yang memberikan semangat Para penggemar pun terus berusaha untuk memberikan komentar-komentar yang positif Agar Onyo tahu dan sadar gitu ya Walaupun banyak yang hate sama Onyo gitu ya Yang tidak suka sama Onyo Tapi lebih banyak lagi yang cinta kepada Onyo Bunda selalu ada yang berusaha keras untuk menjadi garda terdepan bagi Onyo Tapi namanya manusia Bunda selalu ada yang mempunyai keterbatasan Yang kedua yang gak tahu pasti ngiranya Kalau Onyo itu gak pernah ganti baju berwarna putih Setiap kali live sekarang Onyo lebih suka gitu ya Untuk memakai baju berwarna putih Tapi polosan Atau terkadang warna hitam tapi polosan Nah di live ini Onyo kan menggunakan baju berwarna putih polosan Ada yang komentar Onyo koleksi baju putihmu ada berapa sih? Nah yang gak tahu gitu ya Pasti ngiranya Onyo ini kok gak pernah ganti baju ya Kok itu-itu saja bajunya Nah ketika mendapatkan pertanyaan itu Onyo pun langsung menjelaskan Ada banyak guys sambil memberikan contoh beberapa baju putih yang ada di dekatnya Yang baru selesai di setrika Ada banyak guys koleksi baju putih Nah untuk memastikan Onyo sampai menanyakan RT yang ada di situ Ada berapa sih koleksi baju putihnya Onyo? Ada banyak kata RT Koleksi baju putihnya banyak Baju-baju brandnya aja banyak Masa Onyo gak mampu untuk membeli baju putih polosan seperti itu ya Tapi tidak hanya baju putih Baju hitam polosan juga Onyo punya banyak Dan berbagai macam baju dengan corak yang berbeda lainnya Yang ketiga Tos serba Toko serba ada Milik dari betan Putra Onsu Jadi awal-awal Onyo mulai live jualan itu Yang dijual itu barang-barangnya hanya sedikit ya Dan awalnya itu yang dijual hanya produk milik bunda Serendah Dan juga Uncle Jordi Ada jojo snake, ada ayam crumble Dari bundanya itu yang untuk kecantikan seperti itu ya Dan juga untuk kesehatan Tapi lama-kelamaan semakin banyak perusahaan Perusahaan-perusahaan besar ya Yang ingin bekerjasama dengan betan Putra Onsu Terutama untuk sandang pangan Atau kebutuhan bahan pokok Yang setiap hari dibutuhkan oleh konsumen Misalnya kebutuhan primer Itu kebutuhan yang paling utama Dan ada juga kebutuhan sekunder ya Kebutuhan yang kedua Saat live ada komentar dari Kak Fibian Siapa lagi ya Onyok minta sar dan pedas dong Mungkin Kak Fibian mengira Pasti ini gak ada harus nyari dulu Tapi ternyata memang ada Setelah Onyok bertanya kepada host Kita punya gak sar dan pedas Oh ada dong Bentar ya produknya dipin dulu Nanti biar Kak Fibian bisa COP langsung dari situ Tidak menutup kemungkinan Nantinya akan semakin banyak produk-produk Yang akan ada di tokonya Onyok Mungkin bukan hanya produk untuk kebutuhan sehari-hari Berupa makanan gitu ya Tapi kebutuhan untuk alat-alat rumah tangga Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya Yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini Yang keempat Tokonya Onyok siap untuk berafiliasi dengan siapapun Sepertinya Mimin udah pernah membahas soal ini ya Bahwa Onyok membuka peluang untuk berafiliasi dengan kalian semua Kalian yang punya brand Boleh mengajak Onyok untuk bekerja sama Saat live ada yang komen Onyok boleh gak brand saya ditaruh di tokomu Onyok pun menjawab Boleh saja Kamu tinggal DM nanti para tim yang akan membalas DMmu Ada beberapa keuntungan ketika kalian berafiliasi dengan Onyok Yang pertama barang kalian cepat habis Karena kalian tahu setiap kali Onyok jualan itu barangnya cepat habis Terus yang kedua produk kalian akan semakin dikenal Intinya kalian itu endorse gratis kepada veteran putra Onsu Penjualan kalian cepat Produk kalian akan semakin dikenal oleh publik Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga Onsu Jangan lupa untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Onsu Sampai jumpa di video berikutnya